Intro Ada siapa? Ada siapa? Kayaknya sudah hafal banget ya Udah hafal banget ya Coba kita panggil Fadli Rindra Fadli Rindra Terus yang keras Pada minggu pagi 8 Oktober 2017 di gedung olahraga PKT Betul Mal Barakatul Umah BMBU menggelar konser amal bertajuk Bontang Selamatkan Rohingya Aca yang digelar ini merupakan aksi penggalangan dana yang ditunjukkan untuk membantu korban etnis Rohingya Konser amal yang digelar ini menghadirkan Fadli dan Rindra salah seorang dari personil band Ibu Kota Padi Serta turut menghadirkan sejumlah penyanyi lokal Bontang yang juga ikut memeriahkan acara Ada pun konser amal yang bertajuk Bontang Selamatkan Rohingya ini terselenggara oleh sejumlah lembaga kemanusiaan di Bontang Di antaranya Lembaga Kemanusiaan Nasional Aksi Cepat Tanggap Betul Mal Barakatul Umah dan Aliansi Bontang Peduli Fadli yang tampil dengan melantunkan beberapa lagu di antaranya Gaza Tonight Kasih Tak Sampai dan lagu yang dipopulerkan oleh Krisha ketika tangan dan kaki berkata ini membuka penonton yang hadir Dalam kesempatan ini Fadli juga mengajak penonton yang hadir untuk menyumbangkan donasi sebanyak-banyaknya Indah Terasa indah Bila kita terbuat Dalam alunan cinta Sedampan mungkin Terciptakan rasa Terus Keinginan Saling Memiliki Namun Bila Itu Semua Dapat Terwujud Dalam Samputnya Ketua Pengurus BNBU Isra Umar Ghani mengungkapkan Konser amal yang digelar ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian penggalangan dana Yang digelar sebelumnya di beberapa tempat yakni penggalangan dana di beberapa persimpangan jalan dan ke masjid-masjid di kota taman Ditambahkan Isra Konser amal ini juga digelar untuk mengajak masyarakat kota Bontang bersama-sama berkontribusi agar dapat meregankan penderitaan yang dialami etnis rohingya yang kini sedang dalam pengungsian Oleh karena itu menyertai kehidupan kita Bapak Ibu sekalian yang saya hormati atas nama panitia pegalang dana dan konser amal untuk menyelamatkan masyarakat rohingya kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melakukan pegalangan dana yang terkumpul pada panitia baik yang sudah diserahkan maupun belum Bahkan banyak diantara donatur yang ingin menyerahkan sendiri di tempat ini seperti dari Majelis Ta'lim Baitu Rahman seperti juga dari Yabis seperti juga dari masyarakat-masyarakat lain ingin menyerahkan sendiri dan insya Allah semua yang ada disini memiliki kontribusi besar dalam menyelamatkan saudara kita di rohingya di akhir acara dilakukan penggalangan dana dengan cara pelelangan ada pun barang-barang yang berhasil dilelang diantaranya jam tangan figura dokumentasi pengungsian di rohingya beberapa kaos dari Fadli Fadli yang bertuliskan dukungan untuk rohingya serta tanda tangan Fadli dan Rindra perhiasannya antinya yang sedang dipakai gelang kalung yang sedang dipakai silahkan bisa jadi tidak mesti dalam bentuk uang apapun yang bisa bernilai dan bisa bermanfaat untuk saudara kita umat muslim rohingya silahkan didonasikan hari ini apapun pasti sangat berharga buat saudara-saudara kita betul sekali mungkin mas Abdul bisa ditanya nama ibu ini siapa dan tinggalnya dimana silahkan ibu kita akan dengar ibu silahkan namanya siapa dan tinggalnya dimana ibu nama saya Buyuyun saya tinggal di Bukit Indah Buyuyun di Bukit Indah Allah 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 Akbar konser amal bontang selamatkan rohin yang begitu luar biasa bahkan saya mengajak anak-anak saya beserta seluruh keluarga untuk ikut hadir disini karena hati saya pun bergetar saya pun bergetar bahwa hidupan yang saat ini saya nikmati bersama seluruh keluarga saya adalah nikmat yang begitu luar biasa begitu melihat mereka sepertinya setitik pun apa yang harus saya berikan ke mereka makanya saya hadir disini bukan hanya ini saja tetapi terus menerus akan saya lakukan seperti yang mas Padli bilang bahwa apa yang kita keluarkan insya Allah Allah akan menggantikan yang begitu luar biasa amin amin terima kasih untuk ibu yud dan keluarga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan dipegang foto bersama dulu kita berikan tepung tangan Bapak Ibu sekalian dari hasil total donasi yang dikumpul mulai dari penggalangan dana yang dilakukan di jalan hingga konser amal berakhir yang dilakukan di Gor PKT berhasil dikumpulkan sebanyak 256.488.900 rupiah adapun dana tersebut akan diserahkan oleh BMBU kepada perwakilan dari aksi cepat tanggap demikian Aris PKTV Muartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!